Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutratanggrang. Sudah lama saya tidak memposting video di Youtube channel saya Andri Sikosomatik, karena alasan kesehatan sebenarnya, karena tidak terlalu bagus suaranya karena batuk. Jadi ini sudah mulai agak membaik, jadi saya mau memberikan video kembali. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditemukan di dalam komentar maupun pasien bertanya sendiri, sebenarnya kapan saya membutuhkan pengobatan psikiatri? Beberapa pertanyaan seperti ini sekeringkali sudah dijawab sebenarnya di berbagai kesempatan, baik di artikel maupun di video Youtube. Tetapi mungkin saya ingin merefresh kembali tentang manfaat dari pengobatan dan kapan mulai pengobatan psikiatri harus dilakukan. Di dalam praktek saya sebagai seorang dokter jiwa, kita tahu bahwa banyak kasus-kasus yang dialami itu sudah termasuk kategori yang cukup berat atau setidaknya kasusnya sedang. Biasanya ditandai dengan ketidakmampuan lagi di dalam melaksanakan tugas keseharian, fungsi-fungsi pribadinya juga mulai kurang baik, dan akhirnya mengalami kegangguan yang terus-menerus. Jadi gejalanya itu dialaminya bukan cuma sesekali, tapi terus-menerus. Sehingga mengganggu sekali. Nah, pasien-pasien seperti ini biasanya awalnya pertama pasti tidak akan berpikir untuk datang ke psikiater. Mereka berupaya dulu mengatasi segala macam keadaannya itu dengan mungkin melakukan aktivitas, olahraga, melakukan relaksasi, yoga, atau melakukan meditasi, atau berupaya untuk counseling saja, atau mungkin juga mendapatkan nasihat-nasihat dari berbagai macam pihak. Namun ternyata gejala yang berkaitan dengan kecemasan maupun depresi ini tidak menghilang, dan akhirnya malah membuat gejala-gejalanya semakin bertambah. Beberapa kasus yang berkaitan dengan kondisi psikosomatik seringkali malah membuat orang itu mengalami kesulitan di dalam aktivitasnya, karena begitu banyaknya keluhan dari keluhan di daerah leher, kepala, kemudian juga jantung berdebar-debar, perasaan sesak nafas, gangguan lambung, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan otot. Sayangnya pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang kadang-kadang tidak mendapatkan hasil yang baik, ataupun tidak mendapatkan hasil yang bisa memuaskan, dianggap semuanya baik-baik saja atau normal. Nah, ketika itu terjadi, biasanya pasien akan bertanya, apa yang terjadi pada diri saya? Mengapa saya mengalami gejala-gejala tidak nyaman, tetapi pemeriksaan fisiknya tidak ada apa-apa? Dan bagaimana cara menghilangkan kecemasan dan rasa depresi saya yang begitu berat? Di saat itulah biasanya dokter jiwa akan dibutuhkan, dan pengobatan biasanya akan dilakukan. Menariknya adalah, di Indonesia sendiri mungkin kita masih melihat tidak berbeda dengan negara-negara seperti di Jepang, dan negara Asia seperti Singapura. Ketika orang dengan gejala gangguan kecemasan datang, mereka akan diberikan obat untuk mengatasi cemasnya dulu, yaitu misalnya golongan anti-cemas seperti Alprazolam, atau Clobazam, atau Lorazepam, ya. Merek dagangnya Ativan misalnya, kalau misalnya Alprazolam merek dagang terkenalnya sebenarnya Alganax atau Sanax, gitu. Dan ada juga misalnya dengan menggunakan obat tidur, seperti Esilgan yang seringkali ditemukan. Namun jangan lupa untuk menggunakan anti-depresan, karena menurut penelitian terakhir dan data terakhir, untuk bagaimana kita mengatasi gangguan kecemasan ataupun depresi, maka gangguan ini bisa diobati treatment-nya atau terapinya dengan menggunakan anti-depresan golongan SSRI, seperti Setralin, ya, atau Esitalopram, atau juga menggunakan golongan SNRI, seperti Velavaxin, atau Dulocetin, ya, itu nama, apanya, generiknya. Dan kalau kita melihat, ternyata memang tidak semua orang bisa cocok dengan satu obat. Ada berbagai macam obat, dan tentunya kita biasanya memberikan kepada pasien adalah obat yang paling sering kita anggap mempunyai dampak baik. Misalnya, contohnya, orang ini belum pernah mendapatkan obat anti-depresan sebelumnya, maka biasanya kita menggunakan obat golongan SSRI atau SNRI, kalau gejalanya berat, seperti depresi, misalnya. Atau gangguan kecemasannya begitu kuat dengan gejala fisik yang dominan, pegel-pegel, seperti itu, maka mungkin pilihannya adalah Dulocetin, misalnya, seperti itu. Jadi, itu tergantung dari gejalanya. Dan inilah yang membedakan dokter dengan awam yang bisa melihat mungkin terapinya di Google, gitu, ya. Tetapi, tidak bisa mendiagnosis, kalau dari Google tersebut. Dan kita tidak menyarankan orang itu untuk mengobati dirinya sendiri. Biarkanlah dokter jiwa dalam hal ini mempunyai peranan untuk mendiagnosis, dan juga menterapi orang yang mengalami gangguan seperti depresi dan cemas, juga mengalami gangguan psikosomatik, seperti itu. Nah, mengapa? Karena setiap orang bisa berbeda. Jadi, saya berharap Anda juga tidak menyamaratakan, misalnya, satu orang kok baik ya dengan obat yang satu, kok saya kok nggak baik, atau dia bisa baik dengan obat ini, dan kemudian saya minta dia obatnya karena gejala saya sama. Walaupun gejalanya sepertinya sama, tetapi belum tentu dampak pengobatannya bisa sama. Ini yang saya selalu tekankan dengan pasien-pasien saya, bagaimana kita bisa membantu diri pasien itu untuk menjadi lebih baik, tapi kita tidak bisa mengataskan bahwa, oh ini pasti jauh lebih bagus kalau pakai obat ini loh, kalau Anda harusnya bagus juga dengan obat ini. Tidak. Tidak ada yang sama. Begitu juga penggunaan alprazolam, atau obat-obat cemas lainnya. Ada beberapa pasien saya, misalnya, menggunakan hanya 1-2 minggu. Lovazolam, misalnya, saya menggunakannya 1-2 minggu saja. Atau paling lama, 1 bulan. Itu pun dengan obat antidepresan yang selalu didampingi. Tidak pernah saya memberikan obat hanya anti cemas saja kepada pasien, walaupun diagnosisnya gangguan cemas. Karena mengikuti guideline terbaru, yaitu kita menggunakan antidepresan untuk pasien-pasien seperti ini. Mungkin orang bingung kenapa orang cemas dikasih antidepresan. Karena dasarnya itu diserotonin atau diserotonotik sistem di otak, tetap sama antara anti cemas maupun antidepresan. Pada kasus-kasus gangguan cemas maupun gangguan depresi. Jadi, tidak semudah itu kita mengobati pasien, dan kita tahu bahwa obat hanya membantu untuk 50% gejalanya. Lebih karena itu banyak diantaranya juga berpulang pada kondisi itu sendiri. Makanya banyak juga pasien yang mengatakan, kok saya merasa kok nggak selalu sama ya gejala saya, kok nggak kayak tuntas gitu. Padahal teman saya bilang, katanya kok dia berobat bisa langsung tuntas gitu. Nah, inilah yang penting. Karena gangguan kejiwaan itu ada faktor biologi, ada faktor psikologi, dan ada faktor sosial. Ketiga dari faktor ini yang perlu kita tangani bersama-sama. Kita tidak bisa hanya faktornya satu saja. Kita tidak bisa hanya mengatasi bahwa obatlah pasti satu-satunya. Betul, ada beberapa pasien yang saya punya, itu pasiennya itu sampai baik ya 80% hanya dengan menggunakan obat. Tidak perlu tuh terapi kognitif, terapi counseling atau apa, tidak perlu. Dia cukup dengan makan obat saja, dia langsung baik gitu. Dan ini yang menarik, walau ternyata di tempat lain kok nggak sama, atau di pasien lain nih tidak sama. Jadi jangan suka membanding-bandingkan pengobatan. Anda harus bicara dengan dokter Anda sendiri, itulah salah satunya mengapa saya tidak bisa menjawab pertanyaan terkait obat di komentar-komentar yang teman-teman, para subscriber saya posting. Karena saya nggak bisa lihat pasiennya, saya tentunya tidak bisa memberikan komentar, karena itu tidak sesuai dengan etika kedokteran. Jadi saya berharap teman-teman memahami, bahwa kalau kita berkaitan dengan pengobatan, itu sangat individual sekali, atau yang dibilang itu tailor-made. Dan ini yang sangat penting untuk diperhatikan, bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita, juga dengan bantuan obat untuk membantu. Saya tekankan sekali lagi, bahwa pengobatan biasanya diberikan kalau kondisinya sudah cukup berat, ataupun kemampuan untuk mengelola perasaan dan pikiran itu, sudah tidak ada lagi atau kesulitan untuk mengelola pikiran dan perasaan itu. Jika demikian, maka ada baiknya pengobatan segera dilakukan. Jangan menunda-nunda, karena bisa berdampak kurang baik untuk ke depannya. Demikian, apa yang bisa saya sampaikan di video terbaru ini. Minggu depan, saya akan berangkat ke Wolfsburg di Jerman untuk mengikuti Kongres Dunia dua tahunan tentang ansietas disorder atau gangguan kecemasan dan penyakit-penyakit terkait stress. Dan saya yakin banyak sekali hal yang akan saya dapatkan di dalam Kongres ini. Dan saya akan bagi nantinya, mudah-mudahan saya akan bisa melakukan video uploading ataupun mengunduh berbagai macam teori-teori ataupun kemudian men-share-nya buat teman-teman yang berada di Indonesia dan tentunya akan menikmati perkembangan terbaru di bidang anxiety dan saya berharap juga akan membawa perbaikan dalam terapi-terapi ke depannya. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat tentunya buat pasien-pasien. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Amsutra Tangerang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap sehat jiwa dan raga. Tetap semangat untuk menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye. selamat menikmati